Selamat sore Bapak-Bapak sekalian. Kita bersyukur karena kita boleh diizinkan mengadakan satu penjelajahan selama lima hari. Kita menjelajah karena memang ilmu ini luas dan perlu dijelajahi. Jadi ada yang kita sudah tahu wilayah-wilayahnya dan saya pribadi juga ada yang belum dan dapat diketahui pada masa penjelajahan di lima hari ini. Pada hari yang kelima ini tepatnya kita akan membahas tiga bab besar. Yang pertama bab kesembilan, teologi integratif. Ya memang istilah ini belum familiar untuk banyak orang. Di dunia teologi saja atau di dunia kampus, sejauh yang saya tahu, istilah ini belum atau mungkin jarang, lebih tepat jarang dibicarakan atau diperbincangkan. Teologi integratif yang menurut saya ini teologi yang seutunya. Holistic teologi, teologi yang seutunya. Karena teologi ini tidak hanya menjangkau dunia Christian community, tapi juga menjangkau dunia secara luas dengan bidang-bidang ilmu manapun. Tidak ada satu titik yang tidak tersentuh oleh ilmu ini. Itulah dream dan hakikat daripada teologi integratif. Menjadi teologi yang seutunya untuk membangun masyarakat seutunya, memwujudkan kebenaran seutunya, dan memproklamasikan kebenaran seutunya, serta menerapkan kebenaran seutunya kepada semua bidang kehidupan seutunya. Itulah dream atau mimpi, harapan, hakikat dari subjek atau topik ini. Baik, Bapak-Ibu. Kita mulai dengan pendahuluan. Demikian. Kita tahu bersama bahwa sebagaimana sejarah teologi, bahkan sejarah peradapan dunia, teologi telah ada jauh sebelum sains ada. Mungkin orang berkeberatan, Pak. Tidak. Sebelum ada teologi, orang sudah mulai menghitung. Sudah mulai berpikir tentang apapun. Yes. Tetapi belum menjadi akademis. Belum menjadi ilmu. Baru pengetahuan. Kalau bicara soal pengetahuan, sejak ada dan hawa, pengetahuan sudah ada. Termasuk pengetahuan yang boleh juga terkategori pada poin-poin ilmiah, ada. Hanya belum tersusun secara ilmu pengetahuan yang namanya sains. Yang duluan ada adalah teologi. Sejauh yang kita tahu adalah teologi. Di mana Adan dan Hawa menerima firman dari Allah, lalu menjalani kehidupan dengan firman. Itulah teologi. Teologi sudah ada sebelum kejatuhan manusia dalam dosa. Di Taman Eden. Teologi sudah ada. Ilmu belum ada. Yang ada pengetahuan-pengetahuan. Ilmu tidak sama dengan pengetahuan. Pengetahuan yang disusun dengan hukum-hukum keilmiahan, baru disebut ilmu pengetahuan. Dan saya menduga itu sudah ada pada, dimulai oleh para filosof. Yang berfilosofat melalui alam. Para Sokrates. Jadi sudah ada ilmu. Bahkan ilmu-ilmu pada masa-masa Mesopotamia pun sudah ada. Oke, lanjut. Jadi sekali lagi, teologi telah duluan ada, dan telah lama ada, sebelum sains ada. Karena itu pula, disinilah kita bisa menegaskan, secara historis, teologi adalah makanan sains. Atau sebagai Regina Sentiarum. Sebagai queen daripada ilmu-ilmu. Namun sampai saat ini, saya transisi, sampai saat ini, atau pada saat ini, terkesan ilmu pengetahuan lebih kuat pengaruhnya terhadap kehidupan manusia, ketimbang teologi. Itu realitas. Nampaknya sains dan teknologi lebih banyak mendominasi kehidupan manusia. Bahkan sejak revolusi industri, era menjelang akhir, era modern, semakin dikuasai oleh sains dan teknologi. Kita pun ditolong oleh sains dan teknologi. Kalau tidak, kita tidak ada kelas ini. Kita menggunakan komputer, laptop, menggunakan jaringan, dan sebagainya. Meja pun teknologi. Tidak ada. Pakaian kita pun ada karena teknologi. Kacamata saya teknologi. Itu gambaran singkat, bahwa memang hampir seluruh aspek kehidupan manusia, bahkan sedetil-detilnya tidak pernah tidak bersentuhan dengan teknologi. Yang adalah produk dari sains. Nah, bagi gayung bersambut, nampaknya teknologi dan sains ini begitu menguasai peradaban sampai teologi agak tenggelam, bahkan mungkin tenggelam. Ini tidak bisa dipungkiri. Lalu tanya, mengapa demikian? Tentu banyak alasan. Kita tahu bersama pada masa modern yang lalu, sekarang kan masa pasca modern. Pada masa modern yang lalu, peradaban dunia terus diubah dan dikontrol oleh sains. Itu tidak bisa dipungkiri. Sehingga ada seorang ahli, pemikir, teolog, teolog, dan juga filosof, namanya J. Moreland, berpendapat bahwa the most important, jadi yang paling penting, pengaruh yang paling penting, the most important influence, pengaruh yang paling penting, membentuk dunia modern, is a science. Adalah science. Yang membentuk dunia modern, itulah ilmu pengetahuan. Dan dia sebagai seorang teolog. Dan saya percaya, memang betul. Betapa modern science, sangat mendominasi, mempengaruhi dunia di segala lapisan, di segala bidang. Itu memang iya. Karena itu teologi yang mulanya, ratu ilmu pengetahuan, the queen of science, menjadi kabur, bahkan hilang, hampir tidak terdengar lagi. bahwa teologi is a science. Sorry. Teologi is the queen of science. Karena ternyata, si queen-nya ini, tidak nampak pengaruhnya di masyarakat. Apalagi dengan kebangkitan teologi liberal, kebangkitan teologi liberal, sampai membuat teologi kehilangan makota. dan diusir keluar dari istana. Contohnya, saya membuat analogi. Dulu Harvard University, adalah sekolah teologi, Pak. Sekarang kan, universitas yang cukup bergensi di dunia kan, Harvard University. Di antaranya, kalau di Amerika. Yale University. Harvard University mulanya sekolah teologi, oleh seorang pendeta Harvard namanya. Tetapi karena perkembangan science and technology, akhirnya sekolah ini menjadi universitas dengan sejumlah ilmu bidang-bidang atau jurusan-jurusan program studi-program studi yang berkembang begitu cepat dan besar, sehingga teologi hanya menjadi salah satu departemen. Dari sekian-sekian banyak departemen, teologi hanya salah satu. Lalu, karena pengaruh science di dunia kampus Harvard University, metode berpikir, dan sebagainya, akhirnya juga departemen teologi ini lebih discience-kan. Lebih mengikuti pola-pola kerja kinerja science yang sebenarnya tidak patut dimutlakkan penerapannya. Tapi itu yang terjadi. Akhirnya memang teologi redup-redup, dan akhirnya boleh dikatakan tenggelam, maka munculah, walaupun sebenarnya science ini tidak mungkin menjadi queen. Tidak mungkin. Secara hakikatnya, it's not a queen. Tetapi karena pengaruhnya, pragmatismenya, memang banyak juga ilmuwan yang kemudian mengklaim bahwa science is the queen. Science is the queen. Bahkan menjadi queen of philosophy. Queen of any subject, subjek any disiplin imu. Any disiplin imu pengetahuan, apapun. Itulah. Maka tergeruslah teologi, teologi, ditambah dengan gereja yang kemudian dipengaruhi oleh fundamentalisme, lahirlah tokoh-tokoh gereja yang memang ingin memisahkan gereja dari science, dari teknologi. Sehingga teologi semakin tidak akrab dengan dunia, karena dimarginal atau disingkirkan, disembunyikan. Inilah kebodohan para pelayan gereja yang menyembunyikan teologi, karena takut dipengaruhi oleh modern science. Jadi ada dua arus. Di antaranya arus liberal, yaitu orang Kristen, teolog, bahkan pendeta, yang ingin menyesuaikan teologi dengan science. Sehingga keunikan teologi hilang demi penyesuaiannya kepada science. Sehingga teologi menjadi salah satu science saja. Sudah equal. Dan selain equal, dia tidak populer, karena tidak begitu menampak kegunaannya di tengah-tengah masyarakat. Di sisi lain, ada kelompok fundamental yang anti-science, anti-filosofi, anti-peradaban kemajuan-kemajuan peradaban. Dan mereka akhirnya berkutat hanya pada Alkitab, Alkitab hanya Alkitab orientasinya pada Bible text, Biblical text saja. Lalu tidak mampu memberikan pandangan-pandangan yang dapat bukan mengimbangi, memberi warna, pengaruh terhadap dunia yang sedang dipengaruhi oleh science. Itulah kelemahan-kelemahan gereja pada masa itu. Dan akhirnya memang kita suakui teologi tersembunyi dan disembunyikan. Oleh teologi liberal, membuang teologi dan kaum fundamental menyembunyikan teologi. Itulah yang terjadi. Bapak-Ibu. Sebagian ilmuwan, ateis, menyerang teologi. Sebagian teologi fundamentalis, menyerang ilmuwan. Atau menyerang ilmu ketahuan. Inilah konflik antara teologi dan sains. Menurut saya, Bapak-Ibu, sesungguhnya tidak ada dasar atau sedikitpun sebab teologi dan sains itu bertentangan. Tidak ada. Sebenarnya tidak ada. Atau sesungguhnya tidak ada. Hanya karena penyimpangan-penyimpangan baik dari teologi maupun dari sains, maka kedua disiplin ilmu atau kedua bidang atau rumpun studi ini dipertentangkan bertahun-tahun dan berabad-abad. Masalahnya yang saya cermati, arti dan perantilogia dibatasi oleh gereja hanya berurusan dengan perkara-perkara rohani di sini dan perkara-perkara surga di sana. Itulah yang saya ketahui dari hasil interaksi bacaan-bacaan dengan sejumlah literatur. Dan kaum ilmuwan yang cendung ateis menutup pintu membicarakan teologi. Untuk mereka, bagi mereka tidak ada teologi. Tidak ada. Tidak sesuai dengan mereka. Karena mereka menduga teologi tidak masuk dalam kriteria apapun dalam sains. Itu dugaan yang kerdil tentu ya. Yang picik. Tetapi bertahun-tahun para ilmuwan yang adalah ateis, mereka tidak peduli dengan keagama dan teologi. Dan itu yang banyak mempengaruhi. Pada era modern yang lalu, seorang ilmuwan harus tak beragama. Baru dia betul-betul ilmuwan. Pada era post-modern, seorang ilmuwan harus beragama. Sudah berubah. Tetapi agama mereka sekarang, agama ilmuwan, artinya mereka mulai terbuka dengan hal-hal supernatural. Karena di era modern, memutlakan natural. Di era pasca modern, tidak bisa dipungkiri lagi bahwa memang para ilmuwan pun mengakui adanya dunia supernatural. Sehingga banyak pembicara agama yang adalah dokter kimia, dokter ekonomi, dokter matematika. Tapi pencerama agama. Baik agama Islam, Hindu, Buddha, Kristen, dan sebagainya. Itulah kebangkitan sains dan kebangkitan agama berparalel ya. Nah, khususnya dalam konteks gereja, untuk kelompok fundamentalis, yang saya sebut di atas teolog atau pendeta fundamentalis, mereka akhirnya mengurung diri hanya memberi perhatian pada pembahasan-pembahasan topik-topik berkenaan dengan hal-hal spiritual di sini dan hal-hal rohani, hal-hal sorgali di sana nanti. Akhirnya, yang terjadi, Bapak Ibu, menyedihkan. Gereja yang semestinya menjadi garam dan terang dunia, hanya menjadi garam dan terang dunia dalam dunia gereja. Tidak lagi, cahaya dan asinnya gereja di dunia luar gereja sangat kecil. Itu hanya nampak pada penginjilan. Memang tidak bisa dipungkiri. Pengaruh gereja dalam dunia ini ada melalui dunia penginjilan. Orang-orang jahat bertobat jadi orang baik. Tetapi berapa? Hanya segelintir. Orang-orang yang tidak percaya suku-suku terabaikan dijangkau dan diperadabkan. Dibuat beradab. Karena pemberitaan Injil. Tapi hanya itu. Sedangkan gereja tidak banyak berpengaruh pada masyarakat yang maju. Tidak banyak berpengaruh baik, besar terhadap masyarakat seperti di kota-kota atau kota kecil, kota besar. Apalagi metropolitan. Itu nampak. Paling hanya ada komunitas-komunitas gereja, orang percaya yang disitu saja. Pengaruhnya dalam bidang ilmu pengetahuan, dalam bidang militer, pengaruhnya dalam kontes sosial, politik, ekonomi, hukum, terang itu kecil. Garam itu sangat sedikit. Kenapa? Karena teologi tidak lagi dianggap queen oleh gereja sendiri. gereja pun tidak lagi memperlakukan teologi sebagai queen. Itulah masalahnya. Lanjut. Kotbah, seminar, atau tulisan-tulisan apa saja dari para pendeta, para teolog, lebih banyak berorientasi pada teks biblical. Hampir tidak terdengar dan terbaca mengenai hubungan antara teologi dan social science, apalagi natural science. ada mungkin bicara mengenai kebenaran teologi dan komunitas. Tapi itu sedikit orang yang membahas. Bicara soal humaniora, hubungan manusia, bagaimana kebenaran teologi dalam konteks peradaban manusia, suku A, B, C, itu ada. Tapi lebih banyak lebih dikontrol untuk maksud penginjilan. tidak untuk memberikan garam dan terang dunia yang lebih jauh daripada penginjilan atau lebih pada kontinuitas penginjilan. Itu lebih tepat. Kontinuitas penginjilan, yaitu membangun satu peradaban yang sehat dengan nilai yang mampu menggarami society sehingga memperkecil kejahatan, memperkecil pembusukan masyarakat. dari amoralitas dan kenyataannya dunia makin hari makin jahat. Karena teologi dikeluarkan dari istana. Bukan oleh ada sebagian kecil para ilmuwan menolak mengusir keluar teologi sebagai queen. Maka istana itu direbut oleh para ilmuwan. dan mereka memposisikan diri sebagai queen. Yang queen sesungguhnya yaitu teologi. Mereka usir keluar dari istana pendidikan, istana kampus, istana militer, istana sosial, istana ekonomi, dan istana politik. Itulah yang mereka lakukan. Sedihnya juga hal itu disponsori oleh orang-orang gereja yang memang menyembunyikan teologi hanya urusan-urusan rohani, doa, doa puasa, mengatas masalah stres, dan juga hanya berbicara mengenai sorga-sorga nanti. Itulah yang terjadi. Dan itu terjadi berabad-abad sampai pada permulaan abad 21 ini. Bapak-Ibu, warah gereja sendiri dibuat hidup dalam dualisme akibatnya seperti itu. Kenapa? Karena sulit untuk jemaat mengurai antara dunia rohani dan dunia jasmani. Antara dunia sakral dan dunia sekuler. Antara pekerjaan atau profesi hari-hari dengan bidangnya yang syarat dengan ilmu dan ilmu pentahuan dan teknologi juga dengan pelayanan. Ini sulit warga gereja bingung antara iman dan ilmu. Ilmunya hari Senin sampai Jumat. Sabtu libur. Minggu iman. Itu yang secara dangkal saya mau sampaikan. Itulah pergumulan jemaat Kristen. Kenapa? Karena gereja pertama sudah menyemunyikan teologi terpisah kalau boleh jangan bertemu dengan sosiologi antropologi psikologi matematika kimia fisika. dan kenyataannya begitu berabad-abad Bapak Ibu. Berabad-abad. Nah sebagian orang Kristen yang sangat disiplin dengan keakademisannya di bidang bidangnya sendiri kuat. ke gereja itu hanyalah rohani. Dan tidak ada urusannya hubungannya dengan pekerjaannya dunianya. Kalau dia dokter manajemen, dokter kimia, lalu dia ke gereja. Dia mendengar kotba atau ulasan urayan kebenaran yang disampaikan oleh pendeta dan dia tidak menerima semestinya bagaimana saya sebagai seorang ilmuwan, ahli kimia, ahli fisika, ahli biologi. Bagaimana teologi itu menolong saya untuk menerangi dunia teologi saya dan dari mimbar mereka tidak memperolehnya. Apalagi yang kotba hanya urusan sorga, dunia hanya urusan rohani-rohani. Bagi saya ini pincang. Saya tidak anti-rohani. Tetapi pincang Bapak Ibu. Karena kerohanian itu tidak hanya berkenaan dengan roh, alam roh. Bagi saya yang namanya rohani itu adalah pertama benar dari firmannya. Benar ini termasuk dalam dunia fisik. Misalnya makan teratur. Itu bagi saya terrohani loh Bapak Ibu. Siapa bilang makan teratur adalah duniawi? Siapa bilang makan teratur hanya jasmani? Ya. Bahkan pendidikan pun menurut saya itu rohani. Biapun saya kuliah untuk mengambil program studi psikologi atau matematika itu pun rohani karena ini merupakan satu respon saya kepada Tuhan yang memimpin saya untuk menggarami atau untuk menguasai dunia di bidang itu. Dengan harapan saya berkontribusi bagi peradaban dunia. Itu rohani. Ya. Inilah terjadi pengertian yang sempit mengenai arti spirituality. Nah. Akhirnya yang terjadi karena jemaat tidak disiapkan bagaimana teologi dan ilmu iman dan sains iman dan dandan ilmu antara sakral dan sekuler akhirnya yang terjadi jemaat bingung. Di hari minggu mereka haleluya haleluya tetapi mereka tidak mampu menghubungkan realitas hidup yang mereka hadapi selama lima hari di dunia kerja di company atau di kampus-kampus di sekolah-sekolah dengan iman kecuali hanya nempel doa saja yang penting doa. Mereka confused dan bukan tidak sedikit karena hal ini mereka berlaku munafik ya munafik karena apa Senin sampai Jumat mereka dengan dunianya ada manipulasi ada permainan pokoknya mereka percaya bahwa ilmu ini tertinggi bagi mereka nanti di gereja haleluya dan itu pun hanya satu setengah jam ini yang namanya dualisme yang menghasilkan kemunafikan dan kebingungan Bapak Ibu mereka tidak dapat mengintegrasikan antara ilmu kepakaran mereka profesi mereka dengan iman atau dengan teologi kecuali hanya ada doa hanya ada persembahan Pak saya doakan saya mau kerja mereka menganggap ini teologi atau dari hasil kerja saya memberikan perpuluhan saya memberikan persembahan paling hanya itu saja hubungan antara dunia kerjanya dan dunia gerejanya paling hanya doa dan persembahan perpuluhan persembahan syukur jantung pekerjaan pemikiran seorang dokter manajemen dokter kimia tidak tersentuh oleh jantung alkitab yang dirumuskan secara teologis enggak maka tidak heran banyak orang kristen mengalami kejenuhan dalam bergereja karena antara dunia nyata dan yang mereka geluti tiap-tiap hari tidak tidak tersentuh dengan dengan teologi yang semestinya diberikan oleh mereka peroleh di gereja bapak ibu banyak wilayah berpikir dan kehidupan yang belum tersentuh oleh teologi dan gereja membiarkan banyak ruang itu tandus gersang tanpa ala saya memberikan contoh sudah adakah seorang teolog Indonesia yang menulis tentang teologi seksualitas wanita teologi seksualitas pria teologi hubungan seksual suami istri sudah adakah sejauh yang saya tahu belum ada baru saya baru saya itu pun baru pada permulaan Januari 2021 dengan tajuk buku teologi gender dan seksualitas Kristen khususnya suami istri nah itu baru dalam hal seksualitas padahal kalau kita tahu kejatuhan banyak orang selain korupsi juga seksualitas tidak kenal dia Kristen dan kenyataannya tingkat tingkat kejatuhan dalam gereja ya ini dua manipulasi keuangan manipulasi seksualitas ya maka itu ada perceraian tingkat perceraian tinggi ya lebih banyak yang bercerai orang Kristen daripada orang Atheis itu hasil penelitian daripada George Barna orang Kristen di Amerika Serikat yang bercerai ini orang Kristen yang bukan orang Kristen biasa-biasa orang Kristen Evangelical ada 26% sedangkan orang Atheis hanya 20% yang bercerai itu tentu memperhitungkan dengan jumlah populasi prosentasinya kenapa karena banyak sisi kehidupan di dunia ini yang tidak atau belum tersentuh oleh teologi itulah kesedihan saya sejak 10 tahun yang lalu memikirkan bagaimana mendatangkan teologi bagaimana mengembalikan teologi menjadi ratu dalam gereja bahkan juga ratu dalam dunia ratu ekonomi teologi menjadi ratu politik ratu pendidikan ratu antropologi sosiologi wah ini pekerjaan berat sekali dan saya sudah menggumulinya sejak tahun 2009 sebenarnya saya sudah menggumuli sejak itu dan merayap saya pelan pelan bagaimana dan saya ingin mengajak bukan mempengaruhi mengajak para pemikir kalau S1 saya mengajak ini mereka bingung cocoklah untuk S2 S3 ayo kita kembali membawa pulang Queen yang diusir oleh ilmuwan dibawa pulang ke istana nah untuk mengembalikan Queen ke istana perlu sejumlah orang yang mampu bertelogia dan bersains berargumentasi untuk menegaskan memang betul kalau kita mematangkan bahwa bahwa sains itu sains itu adalah ratu gak cocok karena kecocokan sains sebagai ratu hanyalah hasil dan itu bisa sangat mungkin kamuflase bahkan mungkin kejatuhan contohnya kemajuan peradaban ini karena sains dan teknologi tidaklah sebenarnya kita sebut kemajuan karena banyak kejatuhan di kemajuan ini misalnya dengan konsep-konsep manusia terjadi dehumanization terjadi robotisasi manusia terjadi mesinisasi manusia sehingga kemajuan peradaban ini bagi saya sebenarnya kejatuhan manusia dan itu produk sains maka jangan bilang sains lah yang membuat semua ini tidak bagi saya sehingga muncullah konsep-konsep poshumanism wah Bapak Ibu ke depan saya mau beritahu bahwa kita menghadapi semakin kuat arus saman ya kalau kita ingin kuat bertelogia kita akan terbawa arus ini saya sampaikan serius kita harus kuat bertelogia dengan menjunjung tinggi Alkitab maka kita tidak hanya bertahan di tengah-tengah arus yang kencang dan deras kencang dan besar saya yakin tapi hamba-hamba Tuhan yang tidak bertelogia akan sangat gampang terbawa arus walaupun kelihatannya gereja yang mereka pimpin kelihatannya maju sama dengan perusahaan-perusahaan lain maju tapi hanya maju karena leadership maju karena manajemen tapi mengalami kemunduran karena teologi yang juga berbarengan itu kemunduran dalam spiritualitas orang yang berdoa banyak berdoa belum tentu spiritualitas dan bersama dengan itu juga kemunduran moralitas maka tidak heran gereja-gereja terjadi penipuan bisnis perebutan aset-aset gereja wah banyak skandal-skandal dalam gereja karena memang seperti yang terjadi pada pra-reformasi gereja dikuasai oleh pemimpin gereja yang kotor dan bawa busuk karena mereka tidak tertarik berteologi tapi hanya tertarik berorganisasi akhirnya permainan para paus kardinal pada abad 14, 15, 16 wah busuk sekali di Eropa ya hampir tidak ada yang namanya pemimpin gereja yang tidak kaya kaya banget karena gereja pun kaya banget ya lihatlah peninggalan-peninggalan gereja abad-abad dulu abad 16 di Eropa megah cemerlang megah ke luxury ya karena mereka menyerut dana dari rakyat diantaranya uang penghapus dosa ilugensia wow sama sekali sama dengan teologi kemakmuran kemakmuran dulu dan sekarang bejat dan kotor kenapa moralitas gereja seperti itu karena teologinya sudah hilang nah mari kita hadapi dunia ke depan ini Bapak Ibu dengan memperkuat pemikiran kehidupan teologi kita karena keyakinan saya itu salah satu instrumen Allah untuk kita dalam dunia tidak hanya backup atau mungkin cover ourselves but cover God's people dan juga bukan hanya God's people in the church juga menolong orang-orang luar gereja untuk bermoral saya yakin COVID salah satu manfaat teologis dari COVID-19 ini yaitu agak meredam atau memperkecil ruang kejahatan dunia tapi saya menduga setelah COVID-19 ini berlewat manusia akan semakin lebih jahat lagi dari sebelum COVID-19 kenapa karena merasa menang bebas lepas dari lepas dari babel coba lihatlah lepas dari satu bencana dunia saya selamat saya menang survivor I'm survivor maka ke depan saya melihat saya membaca ini bukan membuatan membaca sejarah kebiadapan manusia semakin tak terkontrol dan bangsa dengan bangsa akan semakin kejam akan semakin egois dan semakin perang dagang Bapak Bu ini perang dagang ini perang dagang antar bangsa kita harus siapkan diri untuk lebih kuat bertelogia tetapi sayang banyak ruang gersang ruang tandus yang belum dihadirkan teologi yang belum diisi teologi itu PR kita yang sangat besar mengapa demikian karena para ilmuwan yang adalah jemaah Tuhan salah memahami dan miskin pengertian mengenai arti teologi dan peran teologi sehingga mereka tidak tertarik bertelogia dan tidak mengintegrasikan teologi itu dengan ilmu dan profesi mereka akhirnya dualisme dan munafik cenderung dihasilkan bagi para teolog pelayan gereja pun miskin pengertian mengenai arti dan peran teologi sehingga kotba pengajar mereka hanya berkenaan dengan tema-tema doktrin rohani surgawi dan tidak mengadakan kajian-kajian teologi integratif seperti teologi dan sains teologi sosiologi teologi antropologi teologi ekonomi teologi ekologi teologi teknologi teologi biologi dan sebagainya yang memang itu belum banyak digarap atau mungkin bahkan juga mungkin belum digarap inilah yang saya masukkan dengan teologi integratif Bapak Ibu mengapa teologi hanya menjadi seperti kata di bawah tempurung hebat dalam gedung gereja tapi tidak nampak di masyarakat kenapa Bapak Ibu karena para teolog atau pendeta tidak lagi memiliki pengetahuan dan keyakinan bahwa teologi is the queen of science menjadi inferior para pendeta menjadi inferior kalau ketemu pejabat atau ketemu para profesor dokter di bidang-bidang kita menjadi inferior karena hanya STH hanya tahu buka alkitab dan tidak punya ilmu dalam kaitannya teologi dengan ilmu sosial ilmu politik sehingga diam ada satu-dua pendeta yang cerdas yang memang kritis tapi hanya berhenti di omong-omong inilah yang menjadi beban kita mari kita mengembalikan teologi ke istana mendudukannya kembali sebagai queen of science ini pekerjaan kita yang bagi saya tanggung jawab gereja dan Tuhan menyertai kita caranya bagaimana Pak untuk mengembalikan teologi sebagai queen of science caranya berteologi integratif ini my idea kalau sejauh yang saya tahu ada mungkin orang yang menyebut-nyebut seperti itu seperti Colin Brown dia membahas antara psikologi dan teologi untuk kepentingan si counseling tapi saya tidak hanya untuk kepentingan apa tetapi lebih dari itu bagaimana teologi dan sosiologi teologi dan politik teologi dan ekonomi teologi dan antropologi itulah namanya teologi integratif dan ini satu teologi yang menjanjikan inilah teologi seutuhnya teologi sepenuhnya Bapak Ibu hanya dengan demikian gereja dapat menjadi garam dan terang dunia tanpa demikian kecuali penginjilan gereja hanya menjadi garam dan terang gereja hanya dari kita oleh kita untuk kita maka itu nampak pada biaya ibadah berapa berapa besar budget gereja untuk ibadah berapa besar budget gereja untuk penginjilan saya menduga kok rata-rata untuk penginjilan budget gereja 10% berapa persen biaya budget gereja untuk dunia sosial ekonomi politik apapun hukum perannya kita peran anak bangsa peran anak gereja peran pendeta ke dunia luas berapa persen kalau memang kecil itulah yang mengindikasikan kita belum menjadi garam dan terang dunia seluas mungkin Bapak Ibu lanjut ya untuk itu saya mengajak kita berpikir satu gagasan baru dari saya sejak tahun 2015 memang belum banyak ditanggapi oleh banyak orang namun sudah ada sejumlah pendeta yang menerima hal ini betul Pak yaitu teologi integrasi atau teologi integratif dalam bahasa Inggris integratif teologi tanya Pak apa arti integrasi nah integrasi adalah satu perjumpaan yang saling mengisi saling mengisi bahwa ilmu pengetahuan mengisi bagian yang kurang jelas dalam teologi dan teologi mengisi yang tidak ada dalam ilmu pengetahuan disini masih nampak queen teologi is the queen karena yang diisi oleh science bukan hal yang esensial saya berikan contoh teologi tidak memberikan petunjuk untuk kita mengetahui tekanan darah seseorang hipertensi namun science memberi petunjuk science bisa memberitahukan apakah kita high blood pressure atau low blood pressure itu science dan teologi tidak bisa namun tidak mungkin kita mendoakan orang tanpa science kita harus perisakan tensi dulu saya mau doa kamu tapi tensi dulu kamu darah tinggi harus minum sudah usia berapa 50 tahun coba perhatikan sudah berapa bulan bapak atau ibu hipertensi oke ya satu minggu ini coba catat setiap pagi bangun catat berapa tensinya setiap malam sementir nah kalau sudah jadi kebercandruan memang bapak harus minum obat dan doa itu teologi itu teologi itu namanya science and technology science and theology jadi itu kurang jelas tetapi teologi mengisi yang tidak ada dalam ilmu pengetahuan banyak hal yang ilmu pengetahuan confused yang saya sebut dengan blind spot bukan saya yang sebut para ilmuwan menyebutnya demikian dan saya meneruskan blind spot banyak titik-titik dimana para ilmuwan tutup mata bukan tutup mata give up dan mereka tidak mempunyai jawab mereka tidak mempunyai jawab mengenai apa bukan hanya mengenai hidup setelah mati bukan itu juga sih tetapi mengenai science pun banyak hal yang mereka tidak tahu mereka hanya try and error try and error makin sering try makin kurang errornya makin sering try makin kurang errornya akhirnya pakailah obat itu karena tingkat errornya kecil contoh ya vaksin ada dampak saya yakin vaksin bukan tidak ada dampak tetapi errornya kecil gitu karena nah itulah 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 science nah disinilah yang saya masukkan dengan integrasi ini my concept ini my own concept yang memang saya belum kembangkan oleh karena saya banyak urusan ya saya juga tertarik dengan dunia pendidikan misiologi dan politikal teologi wah saya tidak tahu saya rindu sebenarnya tapi pelan-pelan lah nah karena itu memang yang mampu mengadakan kajian integratif adalah orang yang memiliki dua latar belakang disiplin ilmu yaitu teologi dan ilmu di bidangnya inilah yang menstimulai saya untuk studi tidak hanya teologi ya ini yang menstimulai mengapa saya mengambil dokter manajemen pendidikan bahkan sebenarnya saya sudah mempunyai rencana untuk melamar ya bukan melamar sudah mendapat informasi mengambil sosial politik di UI ya saya rindu belajar ilmu politik ya supaya kita benar-benar menggarami dunia politik dengan teologi ya saya masih tetapi karena saya masih menyelesaikan apa menyelesaikan PISD saya masih dissertation saya post phone dulu tetapi ada peluang ke depan saya kalau masih di Jakarta saya akan tetap ambil program sosial politik di UI ya kenapa karena hanya ya saya harap Pak Harun saya pikir yang MTH pun sudah cukup menurut saya MTH yang kita geluti sungguh-sungguh bagi saya sudah 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 bagus sekali lalu ambil lagi master psikologi begitu ya saya mendorong anak saya Sandy dia selesaikan MTH beberapa waktu yang lalu dia sekarang sedang menyelesaikan master pendidikan teknologinya di Universitas Negeri Surabaya ya saya mendorong juga anak kalau boleh kalian minimal walaupun perempuan minimal ambil dua master satu teologi satu umum ya ini karena berpikir mengenai bagaimana kita menggarami dunia dunia di segala bidang teologi jangan bilang not enough teologi mestinya ditemani oleh master psikologi nah atau nanti teruskan luteologi sampai dokter lalu ambil master di bidang ilmu yang lain entah hukum sangat gimana kalau mungkin mengambil studi sains apa natural science fisika kimia itu mungkin sulit kenapa karena itu bukan sulit karena tidak sebidang kalau kita boleh ambil ilmu-ilmu sosial karena kita teologi terkategori ilmu sosial di dunia pemerintah jadi kita bisa seperti saya dulu dengan gelar MTH saya saya mendaftar ke Universitas Negeri Jakarta dengan MTH dan diterima akhirnya saya menyelesaikan studi non-teologi disana dan itu sangat memperkaya saya oke inilah yang saya masukkan dengan integrasi ya atau boleh juga tapi susah nanti debat misalnya kita kumpul ilmuwan para ilmuwan kita kumpul sekelompok teolog nampaknya kalau kalau mau integrasikan wah debat karena kalau teolog tidak kuasai dunia sains dan para ilmuwan tidak kuasai teologi mungkin debat makanya bagus Pak Oldery ambil master lagi satu master psikologi bahwa teologi dan psikologi atau ambil master management atau ambil master human resources banyak banyak lingkungan juga masih banyak nah pengertian tadi ditopang oleh presa posisi saya presa posisi studi integratif satu presa posisi mendasar teologi dan ilmu pengetahuan adalah manusia diciptakan menurut gambar Allah sebagai peneliti teologi dan sebagai ilmu ilmuwan mengapa ada ilmuwan karena Allah menciptakan manusia sebagai makhluk berilmu mengapa ada teologi karena Allah menciptakan manusia sebagai makhluk berteologi kenapa karena segambar dengan Allah itu yang pertama yang kedua presa posisi ilmu pengetahuan ini ada kekeliruan di typing nah ini saya harusnya roba ini presa posisi ilmu pengetahuan adalah penyataan umum presa posisi teologi adalah penyataan khusus presa posisi teologi integratif adalah penyataan umum dan penyataan khusus wow inilah yang membuat saya bergelora untuk mempromosikan integratif teologi dan memang bidang saya saya mengkhususkan diri saya pada integratif teologi bahwa saya teologi bahwa saya berteologi tapi juga menekuni bidang-bidang sosiologi ekonomi budaya politik dan sebagainya dan memang semestinya demikian Bapak Ibu sekali lagi inilah presa posisi studi integratif yaitu God's general revelation God's special revelation itulah nah kalau hanya general revelation hanya science dan orang yang tidak peduli dengan special revelation cendung ateis cendung hanya ilmuwan gak peduli dengan teologi atau kalau hanya kalau dia hanya dengan special revelation gak peduli dengan general revelation dia menjadi teolog yang fundamentalis gak peduli dengan konteks maka teologi hanya diseawan hanya biblical orientation ya oriented lalu kemudian tidak touching tidak touch tidak menyentuh dunia nah kita mempang bagi saya teologi integratif ini satu kebenaran yang absolut karena penyataan yang umum dan khusus itu pun absolut inilah presupposisi studi integratif saya Bapak Ibu asumsi teologi integratif saya berasumsi satu kebenaran hanyalah satu saya seringkali bersuara kebenaran is only one not many ya banyak tidak mungkin satu pasti satu tapi berasanya banyak saya mau terang satu tapi rasanya rasanya apa rasanya kebenaran alamiah kebenaran sosial kebenaran apa itu satu nano-nano seperti permen nano-nano satu permen bukan nano-nano nano-nano ya itulah kebenaran yang kedua kebenaran yang satu sesatunya itu dinyatakan melalui dua modus yaitu general revelation menghasilkan science special revelation menghasilkan teologi dan teologi is not enough harus be harus menjadi integratif teologi yang ketiga kebenaran dari penyataan umum dipahami melalui hukum alamiah dan kebenaran dari penyataan khusus dipahami melalui hukum supra-alamia dan Bapak Ibu kalau para ilmuwan tidak mengaku supra-alamia dia akan cenderung mengusir mengusir queen dari istana ini kejahatan dan kebodohan karena bagaimanapun science itu tidak mungkin menjadi tidak mungkin menjadi queen naturnya bukan queen ya sama dengan ya ya kelinci tidak mungkin jadi kelinci tidak mungkin jadi anjing ya tidak mungkin biarpun dia dihiasi seperti anjing ya tetap kelinci itu analogi saya science itu secara natural secara hakikatnya ontologinya ontologinya science memang tidak mungkin jadi queen kecuali manipulasi atau hanya kebanggaan-kebanggaan para ilmuwan yang terkabur dan juga suka mengaburkan yang supra-alami teologinya juga kalau hanya orientasi yang supra-alami bagi saya itu sempit dan juga fundamentalis ekstrim hanya sorga rohani ngusir setan itu hanya itu tapi bagaimana kebenaran Allah itu boleh nyata di kehidupan masyarakat ya tidak nampak karena memang tidak bersentuhan dengan alami inilah asumsi saya kebenaran diteliti oleh objek materi itu namanya objek materi itu science yang objek formal adalah teologi kedua-duanya tidak bertentangan antara material objek dan formal objek ya tidak bertentangan pertentangan itu sering terjadi pada si peneliti atau pada ilmuwan dan pada metode yang diatur dan dikontrol oleh ilmuwan kelima kebenaran adalah aktif sebab pikir rasional irasional dan transrasional maka tidak ada irasional dan antirasional dalam teologi demikian pula sebenarnya yang ada dalam science itu hanyalah rasional yang dalam 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 sains itu memang tidak ada irasional hanya ada rasional tetapi dia tidak ada rasional dan tidak ada transfer trans 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 bagi saya kalau ada perubahan cara berpikir hanyalah perubahan daripada worldview science tidak begitu mendasar nah lanjut syarat studi integratif harus open mind dan open system kalau tidak kita akan menjadi orang fundamental atau orang liberal ya kita akan menjadi orang yang liberal gak percaya supernatural atau fundamental gak percaya natural ini ekstrim baik satu baik teolog maupun ilmuwan sepatutnya memiliki open mind and open system begini menjadi ahli ahli sapi kita meneliti sapi ya ahli binatang ahli hewan dokter hewan khususnya kita meneliti tentang sapi lembuh maksud saya nah walaupun dia sudah tahu rambutnya tulangnya bukan berarti dia menjadi mahatau sapi masih banyak sisi kehidupan sapi yang tak akan terjangkau oleh si ilmuwan apalagi dia harus mengetahui open mind and open system masih ada kebenaran di luar sapi dalam urusannya dengan sumber sapi dan juga perkembangan sapi setelah dia ilmuwan mati sapi terus berkembang nah ini ini namanya open mind and open system menarik yang kedua open mind alas sikap kognitif yang terbuka untuk mempelajari memperhatikan sesuatu yang lain daripada yang sudah dipelajari dan dikuasai please terbuka open mind jangan close mind dogmatis kaku sekali kaku sekali itu nampak juga pada kekakuan memimpin karena open karena close mind yang berikut open mind seperti ini biasanya terlihat pada orang yang berwawasan luas kaya di banyak bidang dan disiplin ilmu open system adalah sikap berani berpikir di luar kebiasaan di luar tradisi berpikir bahkan berani keluar sistem berpikir yang sudah diklaim absolut namun tidak meninggalkannya berani mari kita berani berpikir yang tidak biasa dipikirkan oleh orang termasuk teologi integratif teologi integratif ini adalah teologi yang tidak biasa dipikirkan oleh orang tidak biasa open system adalah orang yang berpikir dengan keberanian karena keyakinan atau kepastian keluasan kedalaman pikiran dan gagasannya inilah open system ini prasyarat studi integratif kalau kita tidak open mind and open system sulit sulit untuk jangankan doing integratif teologi berpikir pun mau ke sana tidak akan ada sekarang yang kedua yang berikut syarat tadi prasyarat sekarang syarat syarat studi integratif Alkitab tidak bertentangan dengan alam semesta termasuk hukum alamnya begitu juga alam semesta tidak berlawanan dengan Alkitab ini syarat dimana alam bertentangan dengan Alkitab tidak ada alam tidak akan bertentangan dengan Alkitab walaupun bencana alam tidak mungkin bertentangan dengan Alkitab Alkitab pun tidak menentang alam kita saja yang menentang alam orang Kristen fundamentalis yang menentang alam sudah tahu usia masih melakukan kegiatan-kegiatan fisikal yang tak terukur padahal bukan kebiasaannya nah itu kalau kebiasaannya boleh bukan pertentangan yang terjadi melainkan perbedaan paradigma sebenarnya antara science and philosophy tidak ada pertentangan yang ada perbedaan perbedaan apa paradigm pemikiran tentang Alkitab tentang alam adalah dua paradigma yang berbeda namun tidak bertentangan melainkan memperjelas yang satu memperjelas yang satu mengadakan hal yang tidak ada pada dirinya tadi saya jelaskan perbedaan tidak harus menjadi pertentangan karena baik teolog maupun ilmuwan menghadapi kesulitan yang sama dalam penelitian coba kita perhatikan poin yang berikut ini empat perbedaan tidak harus menjadi pertentangan karena baik teolog maupun ilmuwan menghadapi kesulitan ini teolog ya bukan teologi ya teolog dan ilmuwan satu mempertalikan antara data dokumen Alkitab dengan fakta fakta sejarah tidak segampang kita mata oke misalnya pandemi COVID-19 ini ada dalam Alkitab dalam kitabnya Heskiel nah ini tidak segampang itu seperti pada permulaan pandemi time bulan Februari tahun yang lalu muncullah cocokkologi ayat-ayat dan sejarah nah ini yang tidak benar ya termasuk cocok dan cekcokkologi misalnya cekcok dan debat ya ini tidak cocok karena memang tidak mudah untuk itu yang kedua tafsiran jangan lupa tidak ada tafsiran yang sempurna ya tidak ada tafsiran yang memadai tetap masih ada kekurangannya tiga dokumen dan bukti sejarah belum tentu pasti silahkan membuat penelitian tentang kubur Yesus ya kita ke timur tengah apakah kubur Yesus tahun yang sejarah dulu dan sekarang masih sama itu tidak mudah itu namanya kesulitan not only for the archeolog but also for theologian sama sama sulit jangan tidak ada yang menganggap saya teolog ilmuwan yang paling tinggi teologi karena sistem berpikirnya dan naturnya tapi teolognya enggak teolognya enggak keempat ketidakmampuan dan keterbatasan manusia dalam penelitian masalah waktu mata menghitung kalkulator belum bisa salah komputer masih ada salah itulah ya yang keterakhir kebergantungan kepada iluminasi roh kudus dalam penelitian kita tanpa roh kudus tidak mungkin mengerti Alkitab tidak mungkin kita berteologi yang patut yang sesuai dengan kenda Allah nah itulah keberatan-keberatan Alkitab bukanlah buka satu buku teks yang memuat informasi yang lengkap tentang apapun saja jenis-jenis ilmu tentang apa enggak kalau agama lain mereka berani berkata mikian dalam kitab kita ini dalam buku suci kita ini kita bisa menemukan antropologi sosiologi psikologi biologi nah itu saya bisa menggulingkan batu mereka ini Alanya begini berarti Alanya itu bermaksud hanya untuk membuat biologi kalau saya namanya firman Allah itu yaitu yang yang esensial yang tidak ada di ilmu-ilmu yang lain itulah teologi dan itulah dari Alkitab kalau membicarakan apa yang dibicarakan oleh sains seperti biologi fisika kimia lalu hal yang sama dibicarakan dalam Alkitab wah bagi saya ini Alkitab ini dibakar saja karena tidak ada gunanya Alkitab itu bicara hal yang utama pertama hubungan antara Allah dan manusia sains tidak ada lalu bicara mengenai hidup kini hidup yang berarti hidup dan hidup yang masa akan datang hidup kekal wow hidup yang berkualitas moral itu Alkitab sains tidak seperti itu beda ya maka jangan coba-coba mengilmiahkan Alkitab dengan mengatakan dalam Alkitab ada sosiologi ini orang yang tidak sadar sudah melakukan dan melecehkan Alkitab orang yang tidak sadar sedang mengkerdirkan mengkerdirkan Alkitab ya Bapak Ibu siapa yang dapat melakukan studi integratif saya persingkat sangat sedikit ilmuwan yang melakukan karena studi integratif karena memang tidak mudah bagi ilmuwan untuk melakukan kalau dia tidak mempelajari teologi sangat sulit saya melihat banyak buku dan hampir sulit menemukan seorang ilmuwan ada satu dua ilmuwan PhD di bidang kimia sosiologi yang coba meremet-remet ke teologi tapi saya lihat lucu-lucu dan agak lucu karena tidak cocok tidak ahli teologi yang cocok seorang teolog yang ambil dokter di bidang ilmu yang lain juga tidak apa-apa Pak saya ambil dokter teologi sudah hampir jual dua hektare cawa Pak apalagi saya ambil dokter politik Pak bagaimana mungkin setelahkan pada Tuhan harus berjuang dan ini juga yang sebenarnya diberi perhatian oleh gereja-gereja kaya yaitu menyekolakan hamba-hamba Tuhan tidak hanya di STT tapi juga di universitas-universitas supaya mereka menjadi tokoh-tokoh pemikir-pemikir di tengah-tengah bangsa tapi persoalannya itulah yang tidak dilihat oleh banyak gereja ya sangat sedih sekali diantaranya ada seorang bernama Howard J. Van Thiel beliau mengusulkan hubungan antara teologi dan sains itu dalam hubungan partnership both science and teologi are honestly seeking growth in authentic human knowledge about our self and about the universe in which we are reside saya kurang setuju juga tadi bagus bahwa dia berani menghubungkan antara sains dan teologi yang sama-sama katanya mencari satu pengetahuan tentang pengetahuan manusia yang otentik yang asli yang murni tentang diri sendiri dan tentang dunia ini dimana kita ada nah oke satu sisi setuju tapi ada sisi lain yang dia tidak bahas ya itulah kelemahan dia seorang PhD di bidang kimia tapi bukan teolog ya tapi bagaimanapun oke lah dia mengakui partnership but I don't agree dengan partnership I agree dengan integration oke mari kita lihat selanjutnya if believers are going to explore God's word by means of science and integrate their teologi belief with the result of the exploration they need a deeper understanding of science itself nah jika orang percaya mengadakan penelitian tentang firman Allah melalui dengan ya dengan sains dan mengintegrasikan kepercayaan dengan dengan kepercayaan teologis dan hasilnya ya eksplorasi penjelajahan mereka perlu mengerti lebih dalam lagi tentang sains setuju saya artinya mari yang sudah master teologia ambil master psikologi ambil master ilmu lain ya atau yang sudah dokter teologia ambil dokter lagi politika atau ekonomika atau yang lainnya nah hanya teolog yang belajar ilmu ketahuan secara serius dan hanya ilmuwan yang belajar teologi secara serius yang memiliki hati dan kemampuan untuk menstudie integratif di luar itu impossible nah metode studi integratif pak apa metodenya saya menemukan sejumlah tokoh diantaranya ada seorang bernama Bachman Eki Sirazi dia menulis satu artikel berjudul integratif research integral epistemology and integrative methodology metode integratif adalah metode yang menyediakan suatu sintesis pengetahuan teologi dan sains sebagai satu model dan dia mengusulkan demikian ada tiga bentuk metode integratif yang pertama integral dialectical sintesis yang kedua unity in diversity yang ketiga analitiko analisis ya sintetik integration are discussed yang didiskusikan maka saya memperhatikan teologi yang lebih banyak di nomor satu dan nomor dua ini nomor satu dan nomor dua di teologi dan saya lebih cendung ke integral dialectical sintesis kenapa sintesis dialectical integral adalah metode untuk mendamaikan dikotomi antara dua kajian ilmu politik teologi psikologi teologi dua disimul ilmu yang berbeda ini dapat didamaikan dengan pendekatan integral dialectical sintesis dan itu yang saya sedang perjuangkan pada beberapa tahun termasuk sejumlah artikel yang saya tulis untuk ya sudah dikirim ke sejumlah jurnal internasional Eropa nah ada model partnership Howard G. Van Til saya sudah sebut tadi saya lewat saja ya dia antara ilmu dan ilmu pertahuan dan teologi partner partner saja partner tidak terintegrasi inilah yang membuat banyak orang ya dualisme juga ya antara karena hanya partner ya saya langsung lewat aja ini Van Til menegaskan bahwa the ultimate reality bukan bukanlah dunia melegang pencipta semua ciptaan the ultimate ilmu pengetahuan berfokus pada ciptaan sedangkan teologi berfokus pada pencipta saya kurang setuju tidak teologi juga berfokus pada ciptaan pencipta tidak ada namanya karena utuh nah disini yang saya tidak setuju pada Howard Van Til karena dia bukan seorang teolog tapi dia PhD dalam kimia lewat saja nah ada toko kedua namanya Moreland ada anak model integratif JP Moreland yang pertama fokus teologi ilmu pengetahuan ada dua yang berbeda sekalipun tidak saling tumpang tini tidak saling tumpang tini yang dia melihat adanya tidak overlap bahwa teologi di atas saya si bawah atau saya di atas teologi di bawah tidak overlap saya melihat ini ini dangkal saya langsung dangkal yang kedua saling melengkapi antara teologi dan sains nah tapi saya membaca tidak ada petunjuk dalam hal apa saling melengkapi saya ada satu mengisi memperjelas yang kurang jelas teologi mengisi yang tidak ada nah itu baru saya ya yang ketiga oh saya pikir lewat saja ini yang ketiga ilmu pengetahuan mengisi dapat dapat mengisi secara detil pada teologi atau menerapkan prinsip teologi berilmu pengetahuan ini pincang karena seolah-olah hanya hanya ilmu terhadap teologi teologi terhadap ilmu tidak ada nah ini pincang ya saya yang ketiga ini pincang tidak ada ilmu ke teologi tidak ada teologi ke ilmu hanya ilmu ke teologi nah bincang yang keempat ilmu menyediakan landasan metafisika epistemologi bagi pengetahuan termasuk pengetahuan teologi khususnya sebagai persaposi bagi pengetahuan saya tidak setuju kenapa karena di dalam teologi pun sudah ada sudah ada epistemologi sudah ada metafisika karena setiap ilmu punya metafisika punya 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 memiliki maksudnya bukan punya memiliki ontologinya ini keliru dia karena bukan orang teologi makanya tidak tahu bahaya loh seorang PhD sains tidak tahu teologi lalu coba-coba membicarakan teologi ngaco itu ngawur kelihatannya oke tapi ngawur yang selanjutnya ilmu pengetahuan menyediakan batasan-batasan yang harus dikerjakan oleh teologi sendiri ilmu pengetahuan dapat memberikan informasi kepada teologi atau sebaliknya ini kurang juga saya tidak setuju kenapa menyediakan batasan-batasan kerja kepada teologi oh enggak karena tiap-tiap ilmu itu bebas dan kebebasannya itu paralel dan sinergis kenapa harus dibatasi dan sebagainya nah yang terakhir ada yang saya setuju ada yang enggak ilmu pengetahuan dan teologi terlibat secara langsung berinteraksi satu dengan saling menguatkan atau saling berkompetisi saya tidak setuju dengan berkompetisi komentar saya demikian ini komentar saya terhadap 6 integrasi saya lewat ya saya langsung tadi ya saya sudah komentari 6 ini saya lewat saja nah sekarang model saya model Stavri teologi integrasi ini dibangun di atas presa posisi bahwa semua kebenaran itu adalah kebenaran Allah bukan kebenaran Stavri bukan kebenaran Sokrates bukan kebenaran Jokowi bukan kebenaran Menteri ABC bukan kebenaran semua kita tidak semuanya belongs to God karena itu saya meyakini kebenaran itu hanya satu enggak banyak tidak ada kebenaran di luar Allah semua kebenaran berasal bersumber dari Allah yang mewahyukannya dalam modus umum dan khusus ya tidak ada kebenaran di luar penyataan Allah enggak ada semua umum dan khusus tiga kedua penyataan ini adalah sumber semua ilmuwan ilmu pengetahuan yang ada pada manusia baik umum maupun yang wahyu umum adalah sumber ilmu pengetahuan dan filsafat sedangkan wahyu khusus adalah sumber pengetahuan teologi wahyu umum dapat ditemukan melalui seluruh ciptaan Allah sedangkan wahyu khusus hanya ditemukan dalam kitab suci saja penjelasan saya untuk memahami wahyu umum dan khusus memerlukan metode wahyu umum memerlukan metode penelitian ilmiah sedangkan wahyu khusus memerlukan metode hermenetika biblikal yang juga adalah ilmiah sama dengan filsafat kan pakai hermenetik dengan buku-buku kan sama dengan dokter bahasa Inggris masa kalau mereka mereka sentimen loh kalau bahasa Inggris bahasa Perancis bahasa Indonesia disebut MTH master bahasa dokter bahasa dianggap ilmiah kenapa teologi tidak dianggap ilmiah karena teologi membahas bahasa bahasa Allah yang tertulis dalam Alkitab tapi kami juga meneliti bahasa orang Sunda kami pun meneliti teologi orang Sunda ini kepicikan kaum ilmuwan yang tidak belajar teologi dengan metode tersebut wahyu umum menghasilkan filsafat psikologi psikologi antropologi dan sebagainya saya tidak wahyu khusus menghasilkan teologi oke karena kedua wahyu ini tidak dapat dipisahkan tidak dapat dipisahkan maka tuntutan studi integratif sesuatu keharusan ya inilah yang membuat saya berselera dan ini bidang keahlian saya sorry bidang yang saya rindu saya ke arah keahlian itu bahasa saya nah teologi Kristen belajar ilmu pertahuan dan ilmu pertahuan Kristen belajar teologi mereka berkemampuan untuk mengadakan kajian integratif ilmu pertahuan memberikan informasi memperjelas rumusan teologi yang digalikan dalam Alkitab dan teologi menjawab yang tidak terdapat dalam yang tidak dapat dijawab oleh ilmuwan atau mengisi yang tidak ada pada ilmuwan atau blind spot itulah yang saya masukkan seperti gambar ini teologi integratif integrasi teologi dengan ilmu pertahuan presa posisinya Allah semua kebenaran adalah kebenaran Allah lalu sumber pengetahuannya wahyu umum wahyu khusus wahyu umum dengan menggunakan metode ilmiah wahyu khusus dengan menggunakan hermenetika yang juga ilmiah menghasilkan teologi ini menghasilkan sosiologi antropologi sebagainya lalu dipertemukan memang harus bertemu karena ini Allah kebenaran yang apa studi integratif yaitu ilmu pengetahuan memperjelas teologi dan teologi mengisi yang kosong dalam ilmu pengetahuan sehingga menghasilkan studi integratif soviatologi sudah saya tulis sosioteologi belum saya tulis sedang saya tulis belum saya tulis mungkin dan juga bioteologi ekoteologi sudah saya tulis dan juga politik teologi politik teologi sudah saya sedang tulis dalam disertasi saya inilah kalau kita berteologi integratif maka kita mengalami kepenuhan kebenaran dan kebenaran yang sepenuhnya nah saya tambahkan dua slide lagi integrasi menghasilkan soviatologi sosioteologi sosioteologi bioteologi bioteologi ekoteologi dan sebagainya demikian dan seterusnya ilmu-ilmu lain disinilah peran teologi sebagai queen of science dan master of philosophy dengan demikian pula meminimalkan ruang kosong tanpa Allah sudah waktunya ruang-ruang tanpa Allah yang selama ini memang tidak pernah dibicarakan oleh gereja perlu menghadirkan teologi supaya mengurangi penyimpangan seksual karena di ruangan itu belum ada teologi ya mengurangi penyimpangan korupsi karena minta maaf moral gak cukup mampu membuat orang tidak korupsi hanya teologi yang menolong kita kenapa ada roh kudus yang membuat kita don't do that itu korupsi itu setan roh kudus yang mencegah kita kalau hanya pengetahuan not enough sehebat-hebatnya menteri-menteri yang PSD sangat mungkin bisa korupsi kalau hanya moral karena kekuatannya hari ini katakan tidak katakan tidak pada korupsi katakan tidak pada korupsi tapi kemudian dua bulan kemudian katakan iya pada penjara katakan iya pada penjara kan begitu karena memang manusia itu unable apalagi di buju terus ayo ada proyek-proyek DPR ini di Sumatera ada besar ada tria sekian triliun bagaimanakah kita mendapat untung mengaturlah partai aturlah kejahatan seperti itu bau busuk dan tidak mampu doktornya tidak mampu membuat dia bermoral hanya teologi di dalamnya adalah firman dan roh kudus yang menolong orang untuk sadar insab dan mampu itulah keyakinan saya penutup efektivitas teologi integratif wow pak sebagaimana efektivitasnya seperti yang saya baru saya katakan tapi saya mau tegaskan kalau teologi integratif ini dikerjakan dan disajikan kepada dunia maka pengertian dan penjelasan tentang kebenaran yang satu dan utuh itu terwujud dan dunia melalui pengetahuan akan diteologiakan sehingga baik teolog maupun ilmuwan akan bergandengan tangan membangun dunia sekaligus meminimalkan penyimpangan dan perilaku amoralitas serta membawa semua karya manusia sebagai persembahan kepada segala sumber hidup yaitu Allah maka yang terjadi segala kemulian bagi Allah di tempat yang maha tingging dan damai sejahtera yang sesungguhnya di bumi di gereja di segala bidang di antara orang yang dikenan olehnya yaitu orang yang berilmu dan bertelogia orang yang berintegrasi teologi integratif demikianlah sekian terima kasih saya kembalikan kepada host selamat menikmati selamat menikmati